Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di otomotifku Official Apa kabar semua? Semoga sehat terus ya Dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan Sekarang Udah karantina hari keberapa ya Nah pada saat PSBB kayak gini Pasti mobil dulu pada juga ikutan galantina dong Betul? Nah ternyata parkir mobil di rumah itu Gak sembarang parkir cuy Jadi pada video kali ini Gue mau kasih tau tips memarkir mobil di rumah Pada saat PSBB seperti ini Kayak apa sih tipsnya? Oke sebelum lanjut Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar lulu semua bisa update terus Putar otomotif dari kami Check it out Nah yang pertama Lokasi parkir beratap Garasi parkir yang beratap Dapat melindungi mobil Dari paparan sinar matahari langsung Yang dapat memudarkan set mobil Tapi pastikan juga nih Terhindar juga Dari asamnya air hujan Karena perlahan asam air hujan itu Bisa menimbulkan water spot Atau jamur bodi Atau jamur kacar Nah buat lulu nih Yang mungkin Tidak ada garasi di rumahnya Di rumah kalian nih Misalnya gak ada garasi Saran dari gue sih Belum pake cover mobil aja Tapi inget Cover mobilnya yang bagus Dan cover mobil yang bagus Cuma ada di Otomotifku official Linknya bisa lo klik Di deskripsi Lanjut Yang kedua Cuci mobil Luar dan dalam Walaupun cuma parkir di rumah doang nih Tetap aja cuy Mobil masih bisa kotor Karena debu Atau Percikan air Atau kelembapan yang lainnya Jadi Seminimal mungkin Cuci mobil Satu minggu sekali Selain itu Perhatiin juga nih Di interior mobilnya Lu bersih di interior mobilnya Karpetnya lu keluarin Lu cuci karpetnya Gaspornya lu bersihin Biar gak ada binatang Biar gak ada semut gitu kan Nah selain itu Lu juga bisa Pake cat pelapis Bodi mobil Pake cairan pelapis Bodi mobil Yang dapet melindungi Cat mobil Dari gorisan-gorisan debu Nah contohnya Lu bisa pake Supertling ini Dari fotomotifku official Dengan pake ini Bodi mobil lu Bisa terlindung Dari debu-debu yang dapat Merusak atau menggores Bodi mobil Oke Lanjut Nah yang ketiga Keluarin Barang-barang Dari dalam mobil Keluarin barang-barang Pribadi lu Dari dalam mobil Seperti Intol Kacamata Pemantik api Dan lain-lainnya Dan barang berharga Lain-lainnya Karena Buat jaga-jaga Kalau misalnya Mobil lu kemaringan Atau kebakaran Tapi Amit-amit ya Nah selain itu Keluarin juga Makanan atau Minuman dari mobil Nah jadi Kalau mobil itu kan Kedap udara ya Jadi Kalau misalnya ada Makanan atau minuman yang tertinggal Wah itu Nggak enak banget Cuyi baunya Itu dapat mengundang Binatang untuk masuk ke dalam mobil Kayak semut Atau serangga-serangga lainnya Maka dari itu Keluarin semua Barang-barang berharga Makanan Minuman Dari dalam mobil Lanjut Yang keempat Tekanan ban Sesuai standar Lu tahu nggak Mobil Yang nggak dipakai nih Yang pakai Terus Secara lama Itu Tekanan angin bannya Lebih cepat berkurang Daripada mobil Yang dipakai Setiap hari Ya Gue nggak tahu Nggak bisa menjelaskan Secara fisikanya Kenapa ya Karena gue bukan ahlinya Dan gue dapet informasi Seperti itu Dan gue salurkan lagi Kepada kalian Jadi seperti itu Kayak misalnya Lu pernah ngeliat kan Kayak mobil tua nih Kayak mobil Apa Hijet gitu Atau Corolla DX Atau mobil tua-mobil tua lainnya Yang nggak keurus Itu pasti mobil itu Bannya kempes kan Pasti mobil yang pada Kayak udah Bannya nggak ada anginnya Dah gitu kan Nah jangan sampai Mobil lu kayak gitu tuh Saksih nggak diperhatinya Tau-tau Kepes kan jadi Oke Yang kelima Yang kelima Hindari penggunaan Rem tangan Pada mobil yang dipakir Secara lama Nah Ada kasus nih Gue dapet informasi Ada kasus Terus dimana Orang parkir mobilnya Secara lama Itu Kampas remnya Sama tromponnya tuh Nepel coy Susah buat lepasnya Nggak bisa dilepas Karena udah terlalu lama tuh Mobil dipakir Dan direm tangan Terus gimana dong Kalau nggak pake rem tangan Kan mobil gampang banget tuh ya Maju mundurnya kan Kalau nggak pake rem tangan Ya alternatifnya gampang Pakain balok Di antara ban mobil Atau Lu bisa pake batu Batan juga nggak apa-apa Make batu Atau pake balok Jadi Itu juga alternatifnya Daripada Mobil Kampas remnya Sama tromponnya Nempel Nggak bisa lepas Lu mau Nggak bisa lepas Ayo Nggak bisa lepas Lu Yang ke-6 Isi tanky mobil kalian Mobil yang dipakir secara lama Jangan dibiarkan tanky mobilnya kosong Karena dapat menimbulkan Oksidasi Atau Karat pada tanky mobil Jadi sebisa mungkin Isilah tanky mobil Lupa ada semua Jangan sampai kosong Untuk mengurangi resiko Karat pada tanky mobil Yang ke-7 Nah ini nih Biasanya Bahwa bapak nih Suka Melakuin hal ini nih Nah jadi yang ke-7 ini Jangan Lepas Aki Pada mobil kalian Jangan lepas kabel aki Karena Ada beberapa Komponen mobil Yang masih menggunakan Arus listrik Untuk Komponen itu bekerja Kayak alarm mobil Atau dan lain-lain lah Gitu kan Jadi biasanya nih Bapak-bapak nih Yang suka Nyambut aki mobil nih Jadi jangan nyambut Karena mobil juga kan Butuh dipanaskin Setiap Hari itu Biar Si oli Juga dapat bersirkulasi Nah jadi Jangan lagi Nyambut aki Kalau Parkir mobil Secara lama Next Yang ke-8 Nah ini menarik nih Yang ke-8 nih Jadi yang ke-8 Ini adalah Muter-muter Kompleks Jadi yang ke-8 nih Tipsnya Muter-muter Kompleks Jadi Mobil yang Diparkir di rumah Secara lama Itu Nggak cuma Dipanasi doang Sebisa mungkin Lu muter-muter Kompleks Lu pake Jalan-jalan tuh Muter-muter kompleks Atau muter-muter Kampung Gunanya apa Jadi gini cuy Gunanya Untuk Menormalkan Profil Tapak Ban mobil Jadi ketika Ban mobil Diparkir Itu tapak Yang paling bawah Itu gak Gepeng Jadi ketika Lu bawa Mobil itu Keliling kompleks Itu mobil Berotasi Jadi si posisi Paling bawah Itu berotasi Sehingga Bentuk Ban mobil Tetap bundar Tidak Peang Maka dari itu Sebisa mungkin Bawa mobil Keliling-keliling kompleks Atau Perkampungan Kalian Nah Itu dia Tadi Ada berapa Tadi tuh Oh ada 8 Ada 8 Tips Memarkir mobil Dari Automotive Ko Official Jadi kurang lebihnya Seperti itu Untuk video Kali ini Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Video ini Kepada Teman Kalian Dan dukung terus Channel Automotive Ko Official Agar kita Lebih semangat Berada membuat Konten-konten Menarik lainnya Kurang lebihnya Seperti itu Buat Kalian Sehat terus Buat Yang berpuasa Semoga Pasanya Lancar Sampai Luaran Nanti ya Dan semoga Virus ini Cepat berakhir Pandemi ini Cepat berakhir Dan kita dapat Buat aktivitas Seperti biasanya Kurang lebihnya Seperti itu Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Virus Sub indo by broth3rmax